Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Kepala RA untuk laporan PPDB bisa diakses di alamat Madrasah 2 Pemenang GUI Laporan Jabar Pendaftaran Nugin Untuk tutorial di bulan Januari pernah dibuat hanya alamat yang beda Nah setelah mengetikkan link ini Enter, kemudian akan muncul seperti ini dan masukkan NSRA Bapak Ibu kemudian passwordnya 123456 kalau tidak dirubah pada bulan Januari lalu ini tentu sekolah yang menekan link login ini sudah masuk ini dashboard kemudian identitas lembaga ini kalau sudah diisi di bulan Januari ini perlu diisi ulang sehingga menyesuaikan apabila nah ada yang salah dan data akreditasi ini sudah ada tidak usah dirubah lagi ini sudah ada perubahan kemudian input laporan PPDB ini baru untuk 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 lelaki-leakinya berapa berombongannya berapa untuk B berapa rombongan belajarnya dan laporan jumlah berdasarkan usia bisa 4 tahun berapa tentunya ini yang kembang A ya 46 atau di bawah 6 jumlahnya berapa dan jumlah siswa miskin silahkan diisi kemudian laporan siswa kelompok B melanjutkan ke yang KMI berapa orang ke SDI berapa orang dan yang lainnya dan jumlah siswa kelompok B menanya bos atau tidak atau belum pilih kemudian simpan setelah tersimpan baru klik surat pernyataan ini kan masih kosong ini perusahaan diisi sudah ada ini yang kemarin menerima kasih semester genap 2019 2020 kemudian akun Anda apabila ada perubahan dan melakukan aplikasi apabila sudah selesai mendownload ini selat pernyataan caranya di klik aja selat pernyataan ini ada selat pernyataannya tapi ini contoh ya ini semester genap 2019 yang kemarin yang di bulan Januari nah ini file ini file yang masa lalu genap tinggal diisi dengan pop pop surat lembaga selesai simpan di print ya pakai materai print kemudian di apabila sudah memprint out download surat pernyataan silahkan melakukan aplikasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati